Perhatian dengan banyaknya tenaga dokter dan para medis lainnya yang ikut terpapar akibat merawat pasien positif COVID-19, Polres Pekalongan menyumbangkan sejumlah alat pelindung diri atau APD kepada dua rumah sakit yang berlokasi di kota Pekalongan. Kedua rumah sakit itu adalah rumah sakit keraton dan rumah sakit bendan. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Kapolres Pekalongan Kota AKBP Egi Adrian Sues kepada Direktur Kedua Rumah Sakit. Penyirahan dilakukan di halaman Mapolres setempat guna melaksanakan social distancing dan menghindari kerumunan. Kami sekedar memberikan sebagai ucapan terima kasih dan tali asih kami kepada rekan-rekan tenaga medis yang ikut membantu atau berjuang membantu masyarakat yang langsung terkena virus COVID-19 ini. Direktur Rumah Sakit Keraton, Eko Wigiantoro, mengakui bahwa APD saat ini sangat dibutuhkan oleh pihak rumah sakit. Bahkan rumah sakit yang dipimpinnya juga mengalami kekurangan APD. Karenanya ia sangat berterima kasih atas bantuan ini. Kita memiliki keraton ini mengulangkan tepukan lini satu yang sudah dibentuk oleh Kemenkes. Kita sudah menyiapkan sana-mana sana. Memang krusialnya APD itu kita memang kekurangan. Jadi, Alhamdulillah kita sudah dapat bantuan sehingga cukup untuk menangani bagi pelindung, bagi dokter kita, perawat kita yang betul-betul di ruang isolasi. Diharapkan dengan adanya bantuan APD ini penanganan pasien COVID-19 di dua rumah sakit rujukan yang ada di Kota Bekalongan menjadi lebih maksimal. Awan Negus, Kompas TV, Bekalongan Terima kasih.